Tanggapan Presiden Jokowi soal kritik dari Butet Kertarajasa. Pemirsa seniman Butet Kertarajasa dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta imbas dari pernyataannya yang diduga menganalogikan Presiden seperti hewan. Butet dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian terhadap Jokowi yang disampaikan dalam kampanye akbar untuk pemenangan Ganjar Mahfud pada hari Minggu 28 Januari. Pihak Istana Kepresiden pun menyampaikan sikap Jokowi terhadap kritikan Butet tersebut. Melalui koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana Istana mengatakan bahwa Jokowi menanggapi santai sindiran dari Butet tersebut. Pernyataan itu disampaikan Ari di Gedung Sekretariat Negara pada selasa 30 Januari. Menurutnya Presiden sudah terbiasa menerima kritikan, sindiran bahkan ujaran kebencian. Ia pun mengatakan Presiden Jokowi tidak terganggu dengan sindiran tersebut. Jokowi malah menyikapi hal itu dengan biasa saja dan tetap menjalankan aktivitas bekerjanya pada setiap hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!